Jadi, gaya hidup yang tidak baik dari seorang hamba Tuhan, itu bahaya. Saya mau tunjukkan ayatnya kepada Bapak Ibu. Bahayanya ada dua. Satu, orang itu kalau sudah jadi Kristen dia mundur, atau dia belum sempat jadi Kristen dia gak mau jadi Kristen. Itu yang pertama, sebab yang pertama. Ketika gaya hidup seorang hamba Tuhan jadi batu sandungan. Yang kedua, nah ini lebih berbahaya. Orang itu gak ke keluar gereja. Tetap jadi Kristen. Tapi hidupnya jadi lebih jahat dari sebelumnya, karena ngikut gaya pemimpinnya yang tidak baik itu. Kita lihat dulu di dalam Matius 23, yang ke-13. Ini Tuhan ngomong kepada pemimpin agama loh. Orang-orang agama pada waktu itu yang punya gaya hidup tidak baik. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang munafik. Karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk. Gimana cara merintangi mereka? Ya mereka itu yang mau masuk kepahitan lihat gaya hidup mereka. Yang kedua, kita lihat ayat yang ke-15 saudara. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Untuk, berarti memberitakan Injil tau, berkorban nih. Menjelajahi rautan, mengarungi daratan. Untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Perhatikan. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi kadang kita bingung loh ini hamba Tuhannya kan gak bener nih. Tapi kok gerejanya cepatnya gak keluar. Nah ini. Gak keluar tetap di gereja itu. Tapi jadi lebih jahat karena mencontoh meneladani hidup pemimpinnya yang gak baik. Etitude kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu, gaya hidup kita. seringkali membawa orang menjauh dari Tuhan. Bukan membawa orang mendekat kepada Tuhan. Suatu hari seorang pria datang ke gereja. Rupanya dia lupa untuk mematikan handphonenya. Dan ketika pendeta khotbah, kriiiin. Handphonenya bunyi. Pendetanya ngomong, berhenti khotbah. Pak, Bapak tolong matikan handphonenya itu. Bapak mengganggu khotbah saya. Akhirnya dimatikan. Pendeta melanjutkan khotbah. Ibadah selesai. Selesai ibadah. Beberapa koordinator ibadah dan petugas yang ada di mimbar menghampiri pria itu sambil berbicara. Pak, lain kali kalau ke gereja handphone di silent dong. Bapak itu menghentikan khotbah lo. Ibadah Bapak dosa lo. Lain kali gak boleh pak. Begitu pak. Dan yang beberapa di antara lainnya itu sambil menatap dengan mata yang sinis begitu. Sejak hari itu pria itu gak pernah lagi menginjakkan kakinya di gereja. Beberapa hari kemudian pria itu malam-malam dia pergi ke bar. Dia minum. Waktu dia minum saudara, dia gak sengaja senggol botol minuman dia. Dia datang sendirian ke bar itu. Perang pecah saudara. Dan minumannya itu muncrat airnya mengenai beberapa orang yang duduk dengan disitu. Orang yang tidak dia kenal. Orang itu basah semua. Dan beberapa orang itu mulai berdiri. Laki-laki itu sudah mengangkat tangannya ke atas. Artinya siap menerima pukulan saudara. Ketika laki-laki itu sudah mendekatinya, mereka malah bertanya begini, Pak, apakah kamu baik-baik saja? Pak, pecahan botolnya kena kamu gak? Aku panggilin kebersihan ya. Buat bersihin ini ya. Tidak lama kemudian manajer dari bar itu datang sambil memeluk dia. Bro, siapa sih yang gak pernah bikin salah, bro? Tenang, bro. Udah lupakan aja. Semua orang pernah bikin salah kok. Aku traktir kamu minum ya. Bapak, Ibu, mulai malam itu, laki-laki itu gak pernah absen datang ke bar itu. Saya bukan sedang memberitahu saudara bahwa bar lebih bagus dari gereja. Saya sedang ngomong sama saudara, bahkan di tempat kudus seperti gereja ini pun, kalau kita gak punya etitude yang baik, suka menghakimi, gak ramah sama orang, itu kita sedang menolak orang datang ke gereja mendekat kepada Tuhan. Tapi saudara lihat, bahkan di tempat gak bagus sekalipun, ketika orang punya etitude baik, itu bisa bikin orang betah. Gereja ini kan tempatnya orang berdosa datang untuk bertobat, kan? Betul, kan? Nanti ada orang datang berdosa, saudara ngerti. Saudara suka kepo, saudara suka ngomong gak bener nih. Eh, lu tahu gak? Ini istrinya tiga. Eh, lu tahu gak? Simpenan ini, simpenan orang ini. Aduh, Bapak, Ibu, kalau kita seperti itu, percaya saya deh, gak ada orang yang mau bertahan satu dua kali datang ke gereja ini. Gak bisa dong. Gaya hidup kita harus dirubah dong, saudara. Kita harus menunjukkan gaya hidup yang berbeda dong. Kita harus buktikan kepada orang lain bahwa memang kita lebih berohani dari mereka. Bahwa kita punya gaya hidup yang sama dengan Kristus yang Anda beritakan. jangan yang lain dong, saudara. Mungkin hari ini kau bilang begini loh. Aku bingung loh. Dari dulu papa, mamaku, saudaraku, dari dulu cicikku kok gak bisa terima Tuhan Yesus ya. Padahal aku sudah injilin loh. Aku sudah kasih firman loh. Firmannya salah kali ya. Oh, bukan. Bukan firmannya yang salah. Mungkin gaya hidup kita yang salah, Bapak Ibu. Ya mana mau mereka jadi Kristen kalau gaya hidup kita? Hidup kita gak lebih baik dari mereka. Waktu Anda memberitakan injil kepada orang-orang yang kamu cintai, keluargamu, anak saudaramu, temanmu, mereka cuma mikir gini loh. Gak deh. Buat apa? Hidupmu, hidupku mesti lebih baik dari hidup. Kamu ajak saya jadi Kristen. Hidupmu lebih buruk dari hidupku. No. Yang bikin kita gagal untuk memberitakan injil bukan firmannya. Gaya hidupnya, saudara. Firmannya hafal, saudara. Karena gaya hidupnya gak baik. Akhirnya firmannya juga kamu pakai nyerang orang. Etitude kita gak baik. Sehingga susah kita untuk memberitakan injil. Pokoknya begini, tanpa hidup yang sama dengan Kristus yang kita beritakan, semua usaha kita akan sia-sia. Karena seperti Paulus ngomong, nanti kita sendiri akan ditolak sehingga semuanya jadi sia-sia. Hidup kita harus sepadan sama. Kita lihat di dalam Filipis 1 eti yang ke-27. Dan ini firmannya terutama untuk saya dan Pak Henry. Saudara gak usah merasa bersalah. Ini untuk saya dan Pak Henry. Pak Henry seneng dia kayaknya. Kalau kita yang tertuju seneng ya. Gak bercanda, saudara. Udah sore biar semangat. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan injil Kristus. Sepadan. Sama. Serupa. Persis. Plak-jip-plak. Dengan Tuhan. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dalam sehati sejiwa-sejuang untuk iman yang timbul. Dari berita injil, Bapak Ima. Kalau berbeda gak bisa. Botan sakit. Tahu-tahu bisa bahasa jawab begini Pak Henry. Gak bisa. Nih, gini nih. Kenapa ketika kita memberitakan sesuatu, hidup kita harus sama dengan yang kita beritakan. Anda jual sesuatu. Hidupmu harus merepresentasikan apa yang kamu jual. Bu, Pak. Misalnya suatu hari ada orang datang kepada kita nih. Dia jual obat yang bisa bikin badan gemuk. Dia nawarin ke kita. Pak, ini obat mancur sekali Pak. Bapak minum obat ini ditanggung pasti gemuk Bapak. Dan kemudian kita lihat saudara. Ketika kita mau beli, kita lihat. Ya ampun yang jual kerempeng. Saudara mau beli obatnya gak? Saudara mau beli obatnya gak? Katanya bisa bikin gemuk. Kenapa kamu gak coba sendiri dulu kan? Kita bikinnya begitu. Kenapa kamu kurus? Atau suatu hari ada orang datang jual obat jerawat sama kita. Pak, Bu, ini kalau dipakai ini Bapak olesin tiap malam pagi. Ini gak sampai seminggu. Muka halus semua. Tapi waktu kita lihat wajah penjualnya. Ya ampun Bapak Ibu. Jerawatan. Bapak Ibu mau gak beli obatnya? Kalau kamu cerita Yesus yang peramah, sedangkan dia lihat kita pemarah, no way. Kalau Anda cerita tentang Yesus yang lemah-lembut, dia lihat kita arukan keras. Gak akan laku kamu ngomong apa, saudara. Kita kembali lagi kepada Paulus. Oh Rasul ini memang luar biasa. Saya kan tadi ngomong, dia berkorban untuk banyak hal menguasai hidupnya, menguasai gaya hidupnya. Yang pertama itu misi gampang. Bagaimana dia menguasai supaya gak menerima upah. Bagaimana dia merendahkan dirinya. Supaya diterima semua orang. Yang berikutnya ini saya mau ajak saudara lihat. Ini keren banget. Artinya apa? Dia berusaha supaya gaya hidupnya, sifatnya, karakternya sama dengan Tuhan Yesus. Luar biasa, saudara. Loh kenapa saya ngomong luar biasa gini loh. Paulus itu orang keras. Dia orang emosional. Dia tukang kejar-kejar orang Kristen, tukang bunuh orang Kristen Bapak Ibu. Waktu dia mau tidur sifatnya Tuhan, gak gampang. Tapi bukan gak bisa loh. Terus ditambah lagi. Waktu dia jadi rasul, dia kan punya pengharapan dong. Oh aku sudah dipilih jadi rasul, harusnya fasilitasnya lebih baik, hidup lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia memberitakan Injil, hidupnya gak baik, saudara. Sering karam kapal, di penjara, gak bisa makan. Dikianati teman-teman perjalanannya. Sehingga menurut saya, waduh. Orang seperti ini, dikasih hidup seperti ini, pasti gampang tersinggung. Pasti temperatur suhu pendek. Bapak Ibu. Jadi gak mungkin Paulus itu sebetulnya untuk punya sifat seperti Kristus. Tapi luar biasanya, dia bayar harga loh. Dia sangkal dirinya mati-matian loh. Kita lihat ya, di dalam 1 Korintus 4, ayat yang ke-11. Ini Paulus. Sampai pada saat ini kami lapar. Haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Ayat 12. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Hah? Coba dibaca lagi. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Itu bukan Paulus. Itu bukan sifat Paulus saya yakin. Paulus tidak seperti itu. Kalau dia dimaki, kita dibunuh pasti. Kalau dia dimaki, dia membunuh orang. Tapi lihat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Itu sifat Yesus, gurunya. Orang yang dia beritakan. Orang yang dia saksikan. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya ampun. Keren banget Paulus. Dimaki memberkati. Dari mana nih? Ya ampun. Keren sekali, saudara. Kalau dulu dia orang lemah lembut, saya mesti gak ambil pikiran. Ini Paulus. Kemasukan apa dia? Kalau dimaki, memberkati. Hidupnya sama dengan gurunya. Sifatnya disamakan dengan gurunya. Karakternya dibikin sama dengan gurunya. Kita kembali kepada ayat yang berikutnya. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya. Kami sabar. Itu bukan Paulus. Paulus itu tukang aniaya orang. Kalau dia dianiaya, jangan dianiaya. Ditoel, kita dibacok Bapak Ibu. Tapi lihat. Sifatnya berubah. Dia mati-matian, rubah gaya hidupnya. Sehingga sama seperti gurunya. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau saudara dianiaya gimana? Oh Pak, kami balas Pak. Itu kita. Coba saudara lihat. Rasul ini saudara. Perubah total gaya hidupnya Bapak Ibu. Kita lihat ayat selanjutnya. Kalau kami di fitnah. Kalau kita loh ya. Oh, kalau kita di fitnah Bapak Ibu. Kamu baik sama aku, aku baik sama kamu. Kamu jahat sama aku, aku jahat sama kamu. Ini misi biasa. Ada lagi yang lebih luar biasa. Kalau kamu baik sama aku, aku lebih baik lagi sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama aku, aku lebih jahat sama kamu. Kamu fitnah aku, aku hancurkan kamu. Itu kalau kita. Tapi kalau Tuhan Yesus, enggak. Dan ini ditiru Paulus. Kalau kami di fitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai pada saat ini. Sudah lihat. Kita kembali pada ayat 12. Sabar itu, semua itu. Itu bagian dari kasih. Kita lihat di dalam 1 Korintus 13 etik keempat. Coba kita lompat ke sana. 1 Korintus 13 etik yang keempat. Kasih itu sabar. Sabar tau tadi tau? Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kita kembali lagi ke tadi. Dia sabar, Paulus. Itu kasih. Karena firman dan kasihlah yang bisa menyelamatkan jiwa. Artinya begini loh. Firman itu harus diberikan dengan kasih. Supaya orang itu menerima dan jiwanya diselamatkan. Bapak Ibu. Sudah enggak ada lagi pilihan lain. Kita harus rubah gaya hidup kita, Bapak Ibu. Kita ini cerminan Tuhan loh, Saudara. Kita ini merefleksikan Tuhan. Orang hari ini enggak bisa lihat Tuhan. Terus dari mana lihat Tuhan? Dari kita dong. Orang enggak pernah ketemu Yesus. Gimana bisa mengerti sifat Yesus? Ya dari Bapak Ibu dan saya dong. Makanya gaya hidup kita sepadan dong. Harus sama. Enggak bisa berbeda. Kita lihat di dalam 2 Korintus 3 etik yang 18. 2 Korintus 3 etik 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Kita ini cermin dari kemuliaan Tuhan. Kita ini merefleksikan Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi, menjadi apa Saudara? Serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Supaya yang dicermin itu gambarnya adalah Tuhan. Nih begini. Disini ada cermin. Saya taruh tisu di depan cermin. Saudara lihat cermin, Saudara lihat apa? Tisu itu. Saudara bukan lihat roti kan? Tisu. Saya taruh aqua di depan cermin. Saudara lihat apa? Di cermin itu Saudara lihat apa? Aqua. Firman itu nanti kan bilang kita cermin dari kemuliaan Tuhan. Berarti waktu orang lihat kita, dia harus lihat Yesus. Melalui apa? Sifat kita dong. Gaya hidup kita dong. Cara kita ngomong. Cara kita memperlakukan orang. Cara kita berhubungan dengan orang. Kejujuran kita. Kekudusan kita. Itu harus mereka lihat disitu Bapak Ibu. Sore hari ini, kita sudah mendengar sebuah firman dengan judul penginjilan dengan gaya hidup. Hari ini kita semakin mengerti, bahwa keefektifan sebuah penginjilan, keberhasilan kita menjadi saksi Kristus, bukan hanya ditentukan oleh seberapa pandai kita firman Tuhan. Tetapi lebih, apakah kita mempunyai gaya hidup seperti Yesus yang kita beritakan. Amin Saudara. Dan Saudara lihat Paulus. Dia pinter sekali. Tetapi dia ngerti. Kalau cuma modal firman Tuhan, tanpa kasih, firman itu tidak akan pernah menyelamatkan jiwa. Makanya dia mati-matian Saudara. Dia gak mau terima upah. Padahal gak dosa terima upah. Supaya apa? Supaya tidak menjadi rintangan bagi pemberitaan Injil. Dan kemudian dia merendahkan dirinya. Supaya dia menjadi hamba semua orang. Supaya dia bisa diterima masuk kemanapun juga Bapak Ibu. Ini yang betul gaya hidup anak raja. Sehari ini kita melihat, oh kalau jadi orang Kristen, gaya hidup anak raja dong. Diberkati, kaya, sukses, posisi tinggi. Eh tunggu dulu, itu anak raja yang mana? Itu gak di Alkitab. Kalau yang di Alkitab itu anak raja namanya Yesus. Yang suatu saat dia berkata, burung punya sarang, serigala punya liang, tempat untuk meletakkan kepala, aku gak punya. Hidupnya sederhana. Menjadi hamba dan ditiru oleh Paulus Bapak Ibu. Hari ini kita diingatkan, bahwa gaya hidup yang gak baik, gaya hidup kemakmuran, yang tidak sederhana, itu sekarang yang sedang merusak kekristenan. Kekristenan tidak pernah dirusak oleh penderitaan dan aniaya kesulitan. Kekristenan justru muncul dari hal-hal seperti itu. Tetapi kekristenan dirusak oleh kenyamanan kemakmuran Bapak Ibu. Oleh gaya hidup hamba-hamba Tuhan. Yang tidak sama dengan Yesus yang dia beritakan. Gereja kosong di Amerika. Saudara, tahun 2000 itu, Korea Selatan itu pengekspor misionaris-misionaris terbesar, terbanyak di dunia. Hari ini jangankan ekspor misionaris gerejanya kosong, saudara boleh cek di Korea Selatan. Gerejanya udah gak kayak dulu. Gak ada lagi orang yang dihitus mau jadi misionaris. kecewa dengan gaya hidup para hamba Tuhan itu. Kecewa, saudara. Hari ini juga mungkin kita juga kayaknya harus berubah loh. Mungkin tanpa kita sandari hari ini, banyak orang gak mau terima Tuhan karena lihat hidup kita sebagai hamba Tuhan loh. Gaya hidup kita harus padan dengan Kristus yang kita beritakan. Amin, saudara. Bisa gak berubah? Oh, Paulus bisa. Paulus bisa. Dianiaya memberkati, di fitnah menjawab dengan ramah. Bisa. Berarti kita juga bisa dong. Roh kudusnya sama. Yuk sama-sama yuk. Hari ini kita berubah gaya hidup kita. Amin. Supaya Kristus yang kita beritakan itu bisa diterima orang dan supaya firman itu menyelamatkan orang. Firman ini memberkati kita semua. Kita semua percaya, saya percaya bahwa kita semua termasuk saya dan Pak Henry kita harus berubah gaya hidup kita. Menjadi semakin serupa, mirip, sama, seperti Kristus yang kita sembah dan kita beritakan kepada orang lain. Mari kita berdoa. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.